Assalamualaikum Wr. Wb 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 dalam kegiatan pelayanan untuk lebih lanjutnya sebelum kita masuk ke pokok pelayanan kita berdoakan bilang dulu ya silakan untuk ketua kelas untuk berdoa sebelum kita mulai kita berdoa untuk berdoa untuk keputusan dan kegiatan yang masih lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita masuk ke pelayanan Bapak di cek dulu kehandirannya ya hari ini sekretari siapa saja yang tidak masuk Haikal Sakit Haikal Sakit Ibnu Sakit Ibnu Sakit Berarti 3 orang yang tidak masuk ya Ya mudah-mudahan yang sakit Ibn Amila Ibnu dan juga Haikal mudah-mudahan diberi kesempatan kepada Ibn Suwara Amin Nah silakan ada tisu itu disitu silakan diambil dulu Dirapikan tetap duduknya silakan Buat tempat untuk kalian sejabat supaya kalian bisa fokus supaya kalian bisa fokus bisa lebih mendengarkan lebih-lebih mengambil lagi apa yang akan Bapak sampaikan Oke Nah untuk pokok dari topik layanan ini Bapak akan memberikan topik layanan dengan topik langkahku tanggung jawabku Apa sih itu tanggung jawab Nah ini akan Bapak jelaskan terkait tentang tanggung jawab Terus apa saja kita sebagai Ibn Bidu harus bertanggung jawab dalam hal apa saja Oke sebelum itu kita masuk ke icebreaking dulu ya yang selamat semuanya berdiri icebreaking Bapak oke seberikin ya yaitu adalah aku tahu paham bisa dan lakukan oke Bapak contohkan ya sebelum kita mulai Bapak contohkan dulu ya aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa tahu paham bisa tahu paham bisa dan lakukan paham bisa apa harus bapak contohkan kembali kita oke oke 123 aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa tahu paham bisa tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan paham bisa dan lakukan paham bisa dan lakukan paham bisa sudah siap untuk menikmati kegiatan ini siap ini adalah tujuan dari layanan langkah pulih tangan jauh ini tujuannya itu yang pertama kalian sebagai peserta diri harus memahami pentingnya tanggung jawab sebagai individu yang pertama dan kedua peserta diri mampu membangun sikap tanggung jawab sebagai individu dua cukup saja itu untuk penjuan pembelajaran tadi sehingga kalian bisa memahami pentingnya bisa membangun sikap tanggung jawab sebagai mahluk raja oke 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 nah sekarang silahkan kalian Kalian amati video ini Terus nanti kalian Bapak inginkan Untuk menanggapi video Terima kasih 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 Terima kasih